Harga minyak goreng yang dijual di sejumlah pasar di kota Bandung masih tinggi. Dari pentauan tim berita Inspira hari ini, di pasar Cihawur Gelis, kota Bandung, minyak goreng curah masih di kisaran 20 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara itu, operasi pasar yang rencananya digelar Pemkot Bandung hari ini belum diketahui oleh para pedagang pasar. Harga minyak goreng di sejumlah pasar kota Bandung masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Seperti di pasar Cihawur Gelis, Jalan Surapati, harga minyak curah yang awalnya 10 hingga 12 ribu rupiah per kilogram, kini naik menjadi 20 ribu per kilogram. Sedangkan minyak kemasan menyentuh angka 38 ribu rupiah. Menurut pedagang, kenaikan ini dipicu oleh ekspor sawit sehingga pasokan untuk produksi minyak curah dalam negeri menjadi terganggu. Alhasil, stok minyak curah di pasaran menjadi sedikit sehingga masyarakat harus beralih ke minyak kemasan, meski harganya lebih mahal. Kebijakan Pemkot Bandung untuk menggelar operasi pasar per hari ini pun tidak diketahui oleh para pedagang. Ya harapannya pengennya murah lagi, kan ibu langganannya, tukang gorengan, kasihan, mahal-mahal. Terus tukang nasi goreng, kasihan. Harga pada mahal semuanya sih bukan minyak aja. Dari yang enggak, di situ laku juga naik. Pedagang lain juga tidak menyediakan minyak curah dalam jumlah banyak karena saat ini masyarakat luas lebih memilih minyak kemasan yang lebih higienis dan bersih. Pemkot Bandung mau ada operasi pasar. Para pedagang udah tahu belum, Pak? Belum tahu. Belum tahu? Belum ada informasi, Pak? Belum ada informasi untuk ke pasar. Dengan operasi pasar ini, ngerasa kebantu atau gimana, Pak, nanti ke depannya? Ya sedikitnya ada membantu kemungkinan besar. Meski demikian, dampak melonjaknya minyak goreng curah ini dirasakan berat bagi para pedagang kecil yang setiap harinya membutuhkan minyak curah. Diharapkan operasi pasar yang digelar tersebut bisa membantu meringankan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan.